Pertama, ini Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Setelah sebelumnya sukses menang 3-2, Indonesia kembali berhasil malahkan Curacao dengan skor 2-1 di pertemuan kedua FIFA Matchday. Sebuah hal yang semakin menegaskan, bila kini TMS Indonesia telah naik satu level sejak diasuh oleh Sinteo. Bukan hanya soal hasil, melainkan cara bermain TMS Indonesia yang sekarang benar-benar sedikit banyak sudah mengerakkan gaya sepak bola modern. Dan untuk itu, kami akan coba merangkung 10 perubahan nyata permainan TMS Indonesia di bawah Sinteo. Di era sebelumnya, tentu saja kita kerap melihat timnas Indonesia bermain dengan gerasak rusuk dan tak tentu arah. Pokoknya asal long ball, kemudian lari, lalu saat diserang, kerap terjadi miskomunikasi. Nah, semua itu sedikit demi sedikit coba diubah oleh Sinteo dengan bermain sesuai kapasitas pemain Indonesia. Dimana kini kita bisa melihat jarak antar pemain tidak terlalu, sehingga memungkinkan pemain Indonesia untuk memainkan skema dengan rapi. Dia mencoba menambah jumlah orang kali ini. Kita lihat, oh Wintang, Wintang, Wintang! Goal! Goal! Itu dia! Counter depressing Ini adalah salah satu senjata andalan timnas Indonesia yang berhasil dimodifikasi oleh Sinteo. Ya, kita semua sadar, bila individual taktik pemain Indonesia masih kalah bila dibanding dengan negara-negara kuat di Asia. Namun satu kelebihan pemain Indonesia adalah kecepatan, dan itu berhasil dimaksimalkan oleh Sinteo. Terbukti dengan permainan counter pressing, Indonesia mampu mengalahkan tim-tim yang di atas kertas levelnya lebih tinggi macam Kualit dan Curacao. Masih banyak waktu, ini dia. Ayo! 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 Bisa. Siap bagi teman-teman! Bisa. Redankan sedikit. Pertanyaan diri sekali di力ah tendangkan langsung dasar driffp jalur! Bisa dan pemberoka berenjata di seluruh serangan dia juga.... Oh baik! Empatif なangnya bisa. Ayo! Miskomunikasi tapi masih ada foi pertama! Alhamdulillah! Intensitas Tinggi Transisi adalah hal yang saat ini dikuasai betul oleh Indonesia. Meski kadang masih sering error, namun melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, begitu pula sebaliknya, dengan intensitas tinggi perlahan-lahan sudah menjadi makanan sehari-hari. Ya, Sinteyo yang sadar jika sebenarnya pemain Indonesia ini sangat berbakat. Namun, banyak yang masih minim pemahaman taktik. Coba sedikit demi sedikit memberikan pelajaran terkait bagaimana cara bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Dan hasilnya, boom! Indonesia melalui kepala Asia baik senior maupun junior. Ini adalah Kiko Bawak yang pertama pertandingan antara menjadi bagian dari perjalanan tim nasional Indonesia menentukan poin di grup ini dan menentukan poin. Fighting Spirit Tak bisa dipungkiri kalau soal semangat pemain Indonesia memang luar biasa, namun kadang sering ngasal sehingga tidak terkontrol. Nah, sejak Sinteyo masuk, ia coba mengajarkan bagaimana Fighting Spirit yang sebenarnya, namun tetap harus dalam koridor taktik. Sehingga dengan begitu, lawan akan kesulitan dalam mengembangkan permainan. Terima kasih telah menonton! Stamina Penyakit pemain Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum adalah soal stamina. Ya, kita tentu sering melihat di era sebelumnya, bila di babak pertama permainan tim nas full power, namun di babak kedua loyong. Namun sekarang, kita bisa melihat sendiri bagaimana pemain tim nas mampu bermain dengan tempo tinggi selama 90 menit. Hal itu tak terlepas dari kedisiplinan Sinteyo dalam mengatur pemain baik soal makanan, gizi, dan tentu saja latihan super keras khas negeri Kingseng. MENTALITAS Evan Dimas pernah dalam acara pelepasan sebelum berangkat ke kualifikasi Pial Asia 2023, bila salah satu masalah pemain Indonesia adalah mental. Dimana mereka kerap rasa minder bila bertemu tim kuat atau lawan yang punya postur besar. Namun kini kita bisa lihat, mau lawan siapapun dan sebesar apapun pokoknya sikap. Hasilnya terbukti saat tim nas mampu mengimbangi fisik pemain-pemain dari Timur Tengah atau tim nas kurakau yang baru saja mereka kalahkan. Disiplin antar lini Kaloni jelas kaitannya dengan taktik, dimana setiap pemain harus bisa memahami peran yang ia mainkan di postnya masing-masing. Meski Sinteyo, Kalon juga memainkan sepak bola pragmatis. Namun, posisioning pemain ini gak ngasal, sehingga pola dan tempo permainan tetap terjaga. Tikitaka Meski kadang Indonesia di bawah Sinteyo kerap bermain dengan sistem counter pressing, namun acapkali kita melihat tim nas bermain kombinasi, terutama saat berada di sepertiga area pertahanan lawan. Dan gol-gol ketika melancur Rakao bisa dibilang adalah bukti nyata dari itu semua. Fleksibilitas Taktik Tentu saja kita semua tahu, bila Sinteyo adalah pelatih yang tidak terpaku oleh satu formasi saja, dimana ia lebih menilai taktik sesuai lawan yang dihadapi. Ya, walaupun gonta-ganti formasi, paling tidak formasi yang diterapkan Sinteyo ini sebagian besar sangatlah tepat. Ya, memang seperti itulah pelatih kelas pila dunia, dan Indonesia beruntung mendapatkannya. Terima kasih telah menonton! Efektivitas Permainan Bersama Sinteyo, Indonesia bisa dibilang seperti punya moto, sedikit peluang tak apa, asal dari sedikit peluang itu bisa menjadi gol. Contoh saat mohon Kuwait, dimana Indonesia selalu digempur habis-habisan, namun sesekali menyerang. Tim Garuda bisa mendapat 2 gol. Atau saat mohon Kurakau, kita memang kalah dari segi intensitas serangan, namun sekali lagi, efektivitas itu mampu diterapkan dengan baik. Sehingga di lag pertama, Indonesia menang 3-2, dan lag kedua menang 2-1. Pertanyaan Magi dia mencoba mengambat juga orang kali ini, kita lihat, oh Wintang! 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 Ya, Sintayong memang pelatih hebat. Ia punya visi yang bagus buat memajukan tim Nas Indonesia. Mudah-mudahan nasibnya tidak selesai karena sebuah kepentingan tertentu bapak-bapak pengurus yang terhormat. Karena kita semua tahu, PSSI hobi banget. Memecat pelatih hanya karena gagal meraih trofi wabil, khusus trofi yang katanya paling bergensi seantero jaga dan bikin penasaran yakni AFF. Terima kasih telah menonton!